Kue lobak putih ini adalah kue khas asli dari Taiwan yang sering ada di musim dingin Noni ayu Indonesia Taiwan kesetia aku tenanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan lobak putih Lobak putih ini adalah sayuran musim dingin Menjadi identik dengan suasana dinginnya Taiwan Merupakan komoditi sayuran terbanyak di Taiwan Dan kali ini saya akan membuat kue lobak putih sederhana Di antaranya bahannya hanya lobak putih Kemudian dicampur dengan tepung beras Jika tepung beras paru bungkus maka kita tambahkan 2 sendok penuh Yaitu tepung kanji atau tepung tapioca Kemudian ada garam dan micin ditambah dengan roiko Kalau kita orang Indonesia ya Karena penyedapnya paling utama dan ini kita tambahkan epi kering Kemudian bawang putih Hanya itu saja Tidak banyak bumbu Sebelumnya kita kupas dulu Agar kulit-kulitnya bisa bersih dan kita hanya menggunakan dagingnya saja Nah ini nanti kita akan Kalau orang Jawa ngomong dipasrah ya Jadi diparut seperti pasrahan singkong Biar menjadi serpihan-serpihan lembut Nah seperti ini Kemudian kita tumis dengan bawang putih Api cukup lumayan Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Tuangkan minyak goreng Kemudian tumis bawang putih dan epi keringnya Sampai harum Iya untuk menumis ini apinya jangan terlalu besar Memang kalau terlalu besar cepat gosong ya Karena tidak keluar bau harumnya malah keluar bau gosongnya Jadi kita menggunakan api yang sedang-sedang saja Setelah keluar bau harumnya Kita masukkan parutan dari lobak putih Kita tumis sampai dia lemas Jadi layu sampai dia layu ya Dan kita masukkan air Airnya itu ukurannya Kalau saya mengira-ngiranya ya Tumisan itu terendam saja Jadi tidak terlalu banyak Cukup terendam saja Untuk hasil yang maksimal jangan lupa ditutup supaya empuk Sambil menunggu tumisan lunak kita siapkan dua wadah Yang satu untuk pengukus Yang satu untuk adonan tepung Setengah tepung beras Kita masukkan empat mangkuk air Kita uleni Sampai merata Jangan sampai bergerindil Dan penampakannya seperti ini Jadi cuar-cuer saja ya Jangan sampai mengental Karena tepung beras Sifatnya menggumpal ya Nah ini lobak Tumisan lobak putihnya Sudah kelihatan layu Dan sudah terendam dengan air Beserta bumbu Sudah saya masukkan tadi Kemudian adonan tepung Kita masukkan pelan-pelan Supaya tercampur rata Oh iya Apinya tentunya Jangan terlalu besar Cukup api kecil saja Karena jika besar Tepung beras itu kan Menggumpalnya cepat Jadi kita nanti Bisa Mendapatkan hasil yang keras Tidak lunak Begitu Nah setelah menggumpal Menjadi satu Dengan tumisan Seperti ini Kita segera memasukkannya Ke adonan loyang Terima kasih telah menonton Untuk merapikan bagian atas Pengukusan Jangan lupa Masukkan minyak goreng Minyak goreng ini Fungsinya juga Mengkaliskan adonan Masukkan air dua mangkok Di tempat pengukusan Kemudian masukkan Kemudian masukkan loyang Yang sudah berisi adonan Kue lobak putih Kemudian ditutup Alat seperti ini Kalau di Taiwan Ditemuin banyak Kalau di Indonesia Mungkin teman-teman Bisa menggunakan Magikom Oh iya Atasnya Jangan lupa Diberi kain Untuk meresap air Supaya tidak Menetes ke bawah Adonan Setelah masak Jangan lupa Bersihkan kompor Sehingga dapur kita Kelihatan selalu bersih Dan selalu terjaga Kesehatannya Taraaa Dan inilah hasilnya Lembut Dan Menul-menul Kalau dipegang Kue lobak putih ini Juga bisa digunakan Untuk bahan dasar Tambahan soup Dan juga bisa digoreng Untuk santapan Sarapan pagi Selamat mencoba Jangan lupa Bahagia Noni Ayu Indonesia Taiwan Kesetia Aku tenanan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba